Hai nah ibu-ibu hari ini menunya adalah opor buatan bibiana jadi ibu-ibu pengen tahu enggak bagaimana cara masaknya ya Nah ibu-ibu tempenya tempe sama tahunya digoreng untuk bikin opornya opornya ya digoreng dulu tahu tempenya ya menu ketiga adalah mau bikin opor 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 ayam opor tahu tempe itu karena tahu nanti tuh tahunya ini tempenya ya seperti itu pasakan bibiana tuh digoreng dulu sampai selesai ini tempe untuk opornya ya tempenya digoreng dulu tahunya sudah nah ibu-ibu untuk bikin opornya tempe sama tahu sama jengkolnya udah digoreng dan bumbunya serai kunyit bawang putih bawang merah serai dan salam ini kacangnya sudah dipotongin dan itu santannya sama nasi bibi lagi di apa namanya lagi di pers ya biar lagi di pers nah pertama-tama ayam dulu di kosennya tutus bumbunya begitu ya ini beda orang beda lagi cara masaknya ya ibu-ibu beda dapur jadinya kita lihatin aja pembakannya tuh haci lebih oke banget mus asak itu usungnya tekeras eh tak mau ini goreng tuh itu cabai merahnya ibu-ibu ini ya bikin opor ala bibiana enak pokoknya malah mantap tuh itu kacangnya kasih bubuk kacang Hai sampai matang sampai wangi pakai ini gede atau jadi kacangnya tuh ibu-ibu kasih bumbunya ya jadi pedas kasih garam dan micinnya sudah ya bubuk kacangnya tuh bubuk kacangnya nah ibu-ibu lalu langkah selanjutnya dikacang masukin dikacang kacangnya kacang tuh banyak biarkan dulu dioseng dulu nah ibu-ibu katanya biar dioseng dulu nanti baru dikasih air santan itu ya Hai tuh ayam merek kacang pan tadi dipasak dipasak ya nah lalu santannya tuh diamkan sampai mendidih terus ini tempenya kapan tuh nanti bila sudah mendidih baru eh apa namanya tuangkan ininya tahu tempenya ya teponnya ya enak kono sebut tuh pun bubuk masakoan yang sempurna ibu-ibu untuk tambahannya menyedapnya selain micin sama garam juga kasih eh apa namanya masako ya tuh jengkolnya sudah dipotong-potong biar ulang nah lalu tahu tempenya suang tuangkan jengkolnya jengkolnya kiranya tambah air lagi enggak bi no sudah matang ibu-ibu tuh sudah siap untuk dimakan nanti ya buatan bibi ana Hai tuh ibu-ibu bumbunya digoreng serai sama bawang merahnya digoreng tidak pakai bawang putih ini untuk bikin buras hari ini masak di dapurnya buka puasanya menu si bibi ana ya jadi ingin tahu hasilnya ibu-ibu nanti sampai sore ya tuh sampai wangi digoreng sampai wangi nanti diangkat diangkat bikin berasnya langsung direbus diginiin ya bi tuh jadi di apa namanya diadoninnya dikarihnya di katel saja kucak airnya segimana ukurannya nah oh sekira-kira gitu ya boras ibu-ibu coba masak kami di sini ya nah diamkan sampai mendidih nah bumbunya adalah masako garam udah dikasih masako dan garam ya masako dan garam ibu-ibu sudah mengering ya terus goreng bawang sama goreng serai nya itu dicampurin ya inget ya ibu-ibu bumbunya cuma masako garam dan goreng bawang goreng serai udah gitu pakai salang pakai pakai salang nggak usah ibu-ibu nggak usah pakai salang gitu aja ini hari ini masakan si bibi ana pokoknya nama pinter hari sore ini iya nah ini ibu-ibu sudah apa namanya sudah matang udah boleh dibungkusin ya tapi biarkan dingin dulu ya nanti baru dibungkusin nah ibu-ibu langkah kedua untuk ngebungkusin burasnya tuh daunnya tuh seperti itu satu sendok dua sendok jadi tergantung daunnya gede kecilnya tuh dibungkusnya seperti itu tuh 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 itu setelahnya ya dan lakukan sampai semua ada juga yang di dalamnya dikasih oncom tuh seperti itu lakukan sampai habis semua ya sampai selesai dikasih oncom dikasih oncom dikasih oncom tuh ini lagi marut kelapa ini assalamualaikum assalamualaikum mabigak nene nene nama gitu tuh gitu cendak ibu tuh ini air tuh marut kelapa ibu ini nene nene emak begitu dan di dapur sambil masak masak opor seperti itu ibu-ibu ibu-ibu sudah dibungkuskan seperti ini dan sekarang mau dipukus kukus ya ibu ibu-ibu buka puasa di rumah si enek sudah siap pasakan bibi anak dan apa saja buat si enek cuma simple ibu-ibu burasnya sudah mateng dan sama opornya ngambilnya sedikit katanya karena itu apa namanya kalau di acak-acak kan basi jadi ngambilnya sedikit-sedikit tetap kalau di kampung manasi, turun asepan lalabannya kacang ini sambal kencur sambal kencur dan ini lalaban biasa lalaban begini harus ada ini mah walaupun sudah peot tidak apa-apa kalau ini renung karena bulan puasa jadi masih utuh seperti itu selalu ada teh hangat teh hangat teh panas ibu-ibu harus seperti itu rujaknya belum sekarang ke dapur mamah jad seperti ini dekat pencet nah ibu-ibu rujaknya belum belum karena ini kan ini kan takutnya enggak manis gitu nanti ditambahin lagi gula ini apa namanya caruluk sama hirbis gitu sama gulanya gula aren direbus gula aren direbus sama pandan seperti itu tapi karena belum tuh mana ini dapur tuh di mamah jad ini juga sama ibu-ibu ada nasi ada buras ada sambal kencur ada hiris masih ada hiris jengkol itu ayam si jado dan ini opornya nah ini opornya disini juga ini sambal itu tuh ini sambal terasi sambal kencur sambal suuk biasa tuh lalabannya mana teh ini ini buras seperti itu itu air itu air hangat seperti itu ibu-ibu kalau buka puasa di kampung tuh opornya masih banyak seperti itu aja ini rezeki ini ini apa ini Bukan, buka! Masa hari esok itu lalu mengalih salinat deh 4 tahun jangan lihat Salih nggak, dong, pedingan? Tadi itu enggak keberangin Beberangin Buka, buka Buka, buka, buka Buka, buka, buka Tidak, buka, buka, buka Atau udah ngerti, apa ya? Atau udah ngerti, apa ya? Atau udah ngerti, apa ya? Ini sih makasihnya sampai Bapak bisa ya? Walaupun banyak Oh, bahwa kalo mereka Jadi sama itu Hai anaknya deh sobat Hai adak Eh ya Wah, bahaya duras Ada yang dipinutai? Ada yang dipinutai? Ada yang dipinutai? Wah, bayi Lamp, lato, lato, lato. Gek, bukanlah, lato. Saya mau panggol, sanggima. Ya, panggol. Bagpung. Wow. Kok masak, Terima kasih telah menonton